Terima kasih. Wow, kalau belum tau kamu umur berapa? Umur berapa, umur berapa? Aku umur 23. 23, wow masih muda-muda ya. Oke, separuh umurku. Separuh. 43, 43. Oke, kalau gitu saya jawab. Oke, kalau buat saya, mungkin ini makanya banyak orang selalu bilang, Wah Miss Mary kok bisa ya jadi entrepreneur, jadi content creator, jadi investor. Udah gitu, sekarang juga saya istri dari suami saya. Udah gitu ibu dari dua anak saya. Wah banyak banget gitu kan pekerjaannya. Well, saya selalu percaya semua itu ada musimnya. So, can we have everything in this world? Yes, but not all at the same time. Tapi gak semuanya sekaligus. Saya bisa melakukan sekarang ini semua ya karena saya berproses. Dan itu berarti 25 tahun di hidup saya is my journey gitu di titik ini. Tapi ketika pertama kali saya memulai, saya percaya dengan namanya fokus. Jadi ketika waktu itu saya memulai usaha, oke berarti cerita dikit ya. Jadi saya nikahnya muda sebenarnya. Saya nikah umur 24. Jadi begitu lulus kuliah itu udah langsung dipinang. Dipinang. Langsung tunangan dan nikahnya umur 24. Ketemunya, ketemu jodohnya saya pun juga di acara gereja ya. Jadi kalau misalnya ada bilang cari dulu kerajaan Tuhan maka semuanya akan ditambahkan. Jodoh akan didekatkan. Itu benar. Jadi tapi carinya harus di tempat yang benar ya. Dari ini bukan hanya saya. Karena kebetulan di tempat ini pun juga ada sahabat lama saya sama-sama berjual dari NTU ya. Ada Mami Vera dan Papi Andi ya katanya ada di sini. Ini dua-duanya sama-sama di NTU ya. Dan dua-duanya juga sama-sama ketemu kali kita cari Tuhan ya. Jadi sama-sama di Catholic Student Apostolate di Singapura di NTU waktu itu ya. Jadi kita komunitas katolik. Oke, nah jadi ketika waktu itu saya nikah. Karena waktu itu masih baru berjuang, baru bangun bisnis. Kita tahu nih bakalan sibuk banget nih pastinya. Karena kan kita juga namanya juga baru merintis. Nah makanya pada saat itu kita memutuskan kalau gitu nanti membangun keluarganya sama punya anak-anaknya nanti aja ketika udah lebih stable gitu. Jadi akhirnya kita fokus ke bisnis. Nah dan akhirnya udah usia 28 baru saya punya anak. Ya kan dan puji Tuhan dikaruniakan, dipercayakan dengan dua anak dan seterusnya. Jadi semua itu saya selalu percaya ada musimnya dan ada tahapnya. Dan ketika saya bisnis pun saya fokus, saya gak ngerjain banyak hal. Saya cuma ngerjain satu waktu itu di bisnis jasa keuangan saya yang saya besarkan. Meridian Organization di Singapura. Nah ketika pertama kali saya kembali ke Indonesia pun saya juga fokus. Karena saya tahu passionnya itu di bidang education. Jadi walaupun kembali ke Indonesia ada banyak banget tawaran. Miss Mary kalau gitu bikin agency aja di Indonesia. Miss Mary bikin restoran. Miss Mary jadi property developer yang lebih banyak cuannya gitu dibanding dunia edukasi. Banyak tawaran-tawaran. Tapi sometimes you have to be careful with opportunity. Because sometimes opportunity can be a distraction. Not everything is a good opportunity. Ya good opportunity tapi too much it can be a distraction buat kita kan. Jadi saya fokus. Saya bangun khusus benar-benar education. Kita bangun Mary Rihanna Learning Center. Kita bangun Mary Rihanna Life Academy. Waktu itu belum jadi content creator. Benar-benar cuma yaudah itu yang difokuskan. Nah tapi ketika itu sudah mulai establish. Ya akhirnya saya mulai lebih memfokuskan. Oke karena Tuhan udah kasih saya banyak berkat. Yaudah saya pengen jadi content creator. Dan baru akhirnya saya mulai merumuskan bikin podcast. Bikin lagu-lagu dan seterusnya. Jadi semua itu bertahap. Ya jadi dan sekarang ketika saya mulai sebagai investor pun itu juga another season of my life. Chapter ketika saya usia 40 tahun. Jadi 3 tahun yang lalu gitu. Ketika saya ada udah membangun dua ini. Ya saya merasa Tuhan pengen saya melakukan satu lagi chapter di hidup saya. Baru saya terusin hal itu. Jadi semua itu bertahap. Dan karena itu bertahap. Makanya lebih mudah untuk saya mengembangkannya. Tentu saja semuanya tetap harus ada alokasi waktu. Tapi di saat kita baru merintis kan kita butuh all up dan fokus di sana. Nah jadi kalau sekarang 3 ini cara memanagenya. Managing about priorities sih. Jadi tergantung yang mana yang mau diprioritaskan. Tapi lagi-lagi ketika merintis. You just have to choose one and be very good at it. Sampai orang ingat. Baru lanjutkan ke yang berikutnya. Semoga menjauh pertanyaan. Banyak banget orang yang nanya ke saya. Miss Mary gimana sih caranya untuk bisa termotivasi setiap hari? Penasaran? Sini sini sini. Caranya download aplikasi Mary Riana. Karena saya percaya banget seperti apa kamu 5 tahun mendatang itu amat sangat dipengaruhi dari dengan siapa kamu bergaul, apa yang kamu tonton, apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar. Semua itu amat sangat berpengaruh. Makanya penting banget kamu untuk bisa mengisi semua itu dengan hal-hal yang positif. Dan itulah alasan kenapa saya menciptakan apps Mary Riana. Ada semuanya lengkap. Ada video-video. Ada audio. Saya percaya saya bisa mencapai impian saya bisa. Ada quotes. Ada artikel. Pokoknya semua lengkap. Isinya untuk kamu dan semuanya tentu saja sangat positif. Nah jadi buat kamu nih yang selama ini suka nanya ke saya, Miss Mary apa nih kata-katanya hari ini? Quotes of the day. Semuanya juga sudah ada di aplikasi Mary Riana. Kabar baiknya hari ini saya juga ingin membagikan satu hal yang spesial untuk kamu, yaitu sebuah buku gratis. Buku ini semoga bisa membantu kamu untuk berani bermimpi besar, berani untuk mengambil langkah untuk mencapai impian tersebut. Langsung aja segera dalam aplikasi Mary Riana. Udah ada di Play Store, ada juga di App Store. Awali harimu bersama Mary Riana. Terima kasih telah menonton!